Halo Bunda Bunda di video ini Mbak Lina bikin apem jadul contong daun angka apem ini lembut rasanya enak manis gurih mau tahu cara saya bikinnya simak video berikut hingga selesai ya pertama siapkan wadah tuang gula santan dan daun pandan lalu masak hingga gula larut saja ya tidak perlu sampai mendidih setelah gula larut matikan api lalu angkat saring sisihkan dahulu hingga hangat selanjutnya siapkan wadah tuang tepung beras sambil diayak ya bun tepung terigu dan garam tambahkan ragi instan aduk-aduk lalu tuang santan yang sudah hangat menuangnya secara bertahap aduk-aduk hingga tercampur rata selamat menikmati setelah tercampur rata seperti ini masukkan tape aduk-aduk lalu tuang sisa santan aduk-aduk lagi hingga halus dan licin setelah tercampur rata seperti ini cukup ya bun lalu tutup dengan kain bersih dan diamkan selama 60 menit sementara menunggu adonan siap kita bikin contoh daun nangkanya caranya ambil selembar daun nangka lalu lipat seperti di video jika dilipat seperti ini dijamin tidak bakal bocor ya bun pastikan bagian bawahnya tidak ada lubang lalu staples atau bisa juga disemat pakai lidi ya lakukan cara yang sama hingga selesai setelah semua selesai dibentuk sisihkan dulu lalu kita kembali ke adonannya setelah 60 menit buka aduk-aduk sebentar tambahkan pewarna sesuai selera aduk-aduk lagi hingga tercampur rata seperti ini cukup ya bun selanjutnya panaskan kukusan setelah kukusan panas masukkan contoh daun nangkanya dan ini saya alasi dulu dengan tempat telur seperti ini ya bun kemudian tuang adonan kue apem tuang tiga perempatnya saja karena ini nanti mengembang setelah semua dituang tutup kukusan dan kukus selama 20 menit setelah 20 menit buka dan ini sudah matang ya terlihat menul-menul ya bun lalu angkat dan dinginkan oh ya bunda tempat telur tadi itu sebelumnya sudah saya lubangi bagian bawahnya seperti ini ya setelah semua diangkat lanjut mengukus sisanya dan ini jadinya bunda apem jadul contoh daun nangka kue apem ini warnanya terlihat cantik dan lembut oke bunda jika bunda-bunda suka dengan video saya jangan lupa like comment share dan subscribe-nya ya biar saya tambah semangat bikin videonya terima kasih sangat empuk dan rasanya pun enak dan rasanya pun enak selamat mencoba bunda selamat menikmati selamat menikmati